Oke guys, jadi di video kali ini kita akan belajar bikin animasi lagi Setelah di beberapa video sebelumnya kita bahas tentang konten anak Nah, kali ini kita akan bikin lagi animasi menggunakan beberapa platform AI Yang pastinya bisa membantu kita dalam membuat konten animasi Ini adalah salah satu contoh channel animasi yang bisa kalian jadikan rekomendasi untuk pembuatan konten video Channel ini merupakan channel yang membahas seputar dunia hewan Dimana kalian bisa bikin animasinya ini menggunakan cara yang sangat mudah sekali Nah, berapa sih penghasilan dari channel-channel seperti ini dengan tema animasi yang membahas seputar hewan Kalau kita lihat dari social blade, walaupun ini bukan angka yang nyatanya Estimasi penghasilan yang bisa didapatkan oleh channel ini bisa mencapai 2000 dolar lebih Artinya kita bisa mendapatkan penghasilan minimal 30 juta per bulan Dari konten-konten animasi seperti ini Dengan catatan kita harus konsisten dan membangun channel tersebut sampai benar-benar oke Oke guys, jadi untuk bikin konten animasi seperti tadi Kita perlu menyiapkan terlebih dahulu untuk script konten yang akan kita gunakan dalam pembuatan animasi Nah, script ini menjadi acuan kita untuk membuat audionya Kita bisa bikin scriptnya itu menggunakan JGPT Caranya kita masuk dulu ke JGPT Lalu tinggal kalian masukkan perintah seperti ini Buatkan script konten youtube tentang apa Nah, disini saya akan bikin konten tentang klinci Nah, setelah itu nanti kalian akan dapat hasilnya kurang lebih seperti inilah Tapi hasilnya pastinya berbeda-beda ya untuk setiap hasil jenerat di JGPT ini Nah, setelah kalian bikin script kontennya di JGPT Atau mungkin kalian bisa bikin script konten sendiri yang lebih oke Langkah berikutnya kita ubah script ini menjadi audio Nah, caranya kita masuk dulu ke situs text to speech Kalian bisa masuk ke ttsmaker.com Setelah itu disini kita tinggal kopikan saja untuk script konten yang tadi sudah kita hasilkan di JGPT Disini kita pilih yang bagian host ini Nah, untuk bagian intro musik ini gak usah ya Jadi ini tuh adalah keterangan Kalau misalnya kalian dapat hasil jenerat seperti ini Ini beruntung banget Kalian sudah dikasih judul dan juga sudah dikasih keterangan Contohnya disini ada intro musik ceria Berarti kalian nanti tinggal masukkan musik disini Sebelum nanti muncul si karakter utamanya Nah, kita kopikan dulu bagian ini Kita klik salin dan kita tinggal masukkan ke bagian ini Setelah itu kalian bisa edit dulu untuk kata-katanya Kalau misalnya kata-katanya kurang bagus Kalian harus edit dulu Jangan sampai kata-katanya ini terlalu baku Saya sarankan sih setelah kalian dapat hasil jenerat di chat GPT Kalian edit ulang gitu ya Supaya ini hasilnya lebih bagus Kata-katanya itu lebih natural Nah, setelah itu disini untuk bagian bahasanya Kita pilih bahasa Indonesia Nah, ini disesuaikan dengan target bahasa kalian Atau target audience kalian Kalau target audience kita adalah orang luar negeri Berarti kita pilih yang bahasa Inggris Tapi kalau yang lokal ya kita pilih Indonesia saja Langkah berikutnya tinggal kita pilih untuk suara yang mau kita gunakan Disini kita pilih yang si Citra aja ya Kemudian disini tinggal kita masukkan kode cap-catnya Dan ini setiap kita menjenerat pasti kodenya ini akan berubah Lalu kita tinggal klik convert to speech Nah, setelah itu kita akan dapat hasil audionya seperti ini Kalian bisa putar dulu disini Atau kita tinggal langsung download aja filenya Disini kita klik download voice Setelah itu disini kita kasih nama dulu File A Misalnya seperti ini File 1 Nah, langkah berikutnya tinggal kita masuk ke sebuah situs website Yang bernama animate from audio Setelah itu tinggal kita klik yang bagian ini Setelah itu tinggal kita klik start now Nah, langkah berikutnya disini kita perlu login dulu ke akun adobe.com Caranya tinggal kita klik sign in saja Nah, setelah itu kita pilih continue with google Langkah berikutnya disini tinggal kita tunggu saja sampai halamannya nanti akan ketampilan seperti tadi lagi Kemudian disini tinggal kita pilih saja untuk karakter animasi yang mau kita gunakan Disini untuk karakternya banyak Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan karakter animasi yang mau kalian gunakan pada video animasi kalian Karena tadi saya akan menggunakan karakter klinci Jadi saya akan pilih saja karakternya menggunakan karakter ini ya Si travel ini Lalu untuk backgroundnya Kalian pilih di bagian custom color Kita klik yang ini Kita klik bagian custom ini Lalu kita ubah ke warna green screen Supaya memudahkan kita pada saat pengeditan nanti ya Kemudian tinggi bagian site Disini bebas ya Untuk sitenya kalian bisa sesuaikan saja Sesuai dengan kebutuhan video kalian Nah, kemudian tinggal kita rapihkan dulu Si file klinci-nya ini Lalu kita klik browse Setelah itu tinggal kita masukkan audio yang sudah tadi kita buat di TTS Maker Nah, tadi kita kasih nama file 1 Lalu kita klik oven Setelah itu tinggal kita tunggu saja sampai hasil generate-nya selesai Sambil nunggu kalian bisa copy dulu guys Setelah itu tinggal kita klik download Kemudian tinggal kita klik start download Nah, untuk file-nya saya akan tempatkan di file video saja Kemudian kita klik open folder Kalau misalnya file-nya sudah terdownload Langkah berikutnya kalian tinggal lakukan hal seperti tadi ya Jadi caranya kalian tinggal copy dulu script yang sudah kalian buat di chat GPT Kemudian kalian ubah script-nya itu menjadi suara Dan setelah menjadi suara Kalian ubah menjadi video di animaker Sampai semua script-nya itu sudah kalian ubah menjadi sebuah video yang utuh Nah, setelah semua script-nya itu sudah menjadi video Langkah berikutnya kita masuk ke tahapan editing Nah, untuk editing-nya kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Canva Nah, disini kita masuk dulu ke menu video Setelah itu disini tinggal kita klik video Lalu langkah berikutnya kalian bisa upload dulu untuk file video yang sudah tadi kita buat di animaker Nah, untuk file videonya ini Karena saya ini bikinnya satu Jadi kalian bisa upload semuanya Kalau misalnya kalian sudah selesai mengenerate semuanya Jadi saya akan bersingkat saja untuk durasinya Kalau mau lebih lengkap kalian bisa tonton video saya yang lainnya tentang animaker ini Karena sebelumnya saya juga sudah pernah membahas animaker ini lebih detail Bahkan kalian juga bisa bikin animasi berbicara menggunakan animaker ini Kalian cek saja di playlist atau kalian bisa kepoin video saya yang lainnya Setelah itu disini kita siapkan dulu untuk background-nya Kita masuk ke menu element Kalian bisa cari background-nya ini Kalian bisa cari dengan kata kunci Misalnya mountain Atau kalian bisa cari dengan kata kunci lainnya Disini kita pilih di menu grafik Kalian bisa cari dulu untuk gambar-gambar yang bisa kalian gunakan di dalam konten animasi Disini saya akan menggunakan file yang ini Kemudian kita klik set image as background Langkah berikutnya tinggal kita upload Tinggal kita masukkan video yang sudah tadi kita buat di animaker Kemudian disini tinggal kita klik edit video Lalu di bagian sini kita pilih background remover Nah disini untuk background videonya sudah dihapus Menggunakan background remover yang ada di kanva Nah sebenarnya lebih rapih lagi Kalau kalian menggunakan aplikasi CapCut Jadi saya rekomendasikan kalian pakai aplikasi CapCut Untuk hasil hapusan background-nya itu lebih rapih Tapi gak apa-apa disini juga sudah lebih cukup Jadi kita bisa memanfaatkan bagian sini Untuk bagian matanya ini biar tidak terlalu seperti ini Jadi kita tepatkan di bagian sini saja Setelah itu disini kita bisa menambahkan elemen-elemen lainnya Misalnya kita coba cari elemen burung Setelah itu tinggal kita pasukan yang ini Biar lebih berwarna aja gitu ya Lalu kita coba cari lagi misalnya pohon-pohonan ya Kita masukkan seperti ini Lalu kita tinggal tempatkan di bagian sini misalnya Kemudian coba kita cari lagi misalnya wortel ya Kita coba tempatkan disini ya Misalnya kita tempatkan di bagian sini Ya pokoknya kalian dekorasi aja ya sesuai dengan kebutuhan kalian Nah kemudian disini tinggal kita klik share Lalu tinggal kita download saja Dan tinggal kita masukkan ke channel youtube kita Nah disini kalian bisa mengembangkan lagi untuk jenis kontennya Misalnya disini kalian bisa menambahkan teks Menambahkan back sound musiknya Ya sampai dengan videonya itu jadi Nah untuk video-video animasi lainnya Kalian bisa cek video-video saya yang lainnya Siapa tau ada video yang bisa membantu kalian Untuk bikin konten animasi dengan mudah Dan cepat menggunakan aplikasi-aplikasi Seperti kanpa, cap card Ataupun menggunakan teknologi AI lainnya Oke itu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali Di video-video saya yang lainnya Thank you